Halo guys, Assalamualaikum Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu Mungkin kalian sudah tahu tentang lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci Tapi apakah kalian tahu bahwa Leonardo da Vinci ini membuat karya-karya lain yang tak kalah spektakuler? Di video kali ini, aku mau membahas tentang karya Leonardo da Vinci yang berjudul The Lady with an Armand atau Perempuan dengan Cerplai For information aja, Cerplai itu adalah hewan semacam musang ya guys Oke 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 oke, gak usah kebanyakan cincong Listen to my YouTube channel, let's get the best information Siapa sih dari kalian yang tidak kenal siapa itu Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci ini adalah seorang pelukis yang sangat-sangat-sangat-sangat terkenal Leonardo da Vinci ini sendiri bisa dikatakan sebagai orang yang jenius Kenapa Leonardo da Vinci ini bisa dikatakan sebagai orang yang jenius? Karena dia ini gak hanya pandai melukis aja guys Dia ini juga seorang arsitek, insinyur, matematikawan, penemu, pemahat, penulis, ahli botani, ahli geologi, ahli anatomi, dan bahkan ahli kartografi Tapi karena lukisannya yang begitu luar biasa, Leonardo da Vinci ini lebih dikenal sebagai pelukis guys Dikatakan dari beberapa sumber, sidik jari Leonardo da Vinci ini ditemukan di atas permukaan cat di karya yang telah ia buat Hal ini menunjukkan bahwa Leonardo da Vinci menggunakan jari-jarinya untuk mengadukan sapuan dari kuasnya yang halus Salah satu karya fenomenal yang diciptakan oleh Leonardo da Vinci adalah lukisan yang berjudul The Lady with an Armand Atau Perempuan dengan Cerpelai Sosok perempuan yang dilukis di atas kayu kenari tersebut Membuat seorang ilmuwan Perancis yang bernama Pascal Coté Ingin mengungkap kisah tersembunyi dalam lukisan tersebut Pascal Coté adalah seorang pelopor dari teknik Layer Amplification Method, LEM Dimana teknik tersebut memanfaatkan pantulan cahaya yang melalui beberapa prosedur yang cukup rumit Hingga didapatkan sebuah pengukuran Nah dari pengukuran itu, si Pascal Coté ini dapat menganalisa dan merekonstruksi lapisan-lapisan yang ada pada lukisan Setelah 3 tahun, Pascal Coté berusaha untuk menganalisis lapisan-lapisan yang ada pada lukisan Lady with an Armand Atau Perempuan dengan Cerpelai karya Leonardo da Vinci Akhirnya, Pascal Coté dapat mengungkap hal-hal yang mengejutkan dari lukisan tersebut Bahwasannya, lukisan tersebut itu memiliki 3 potret sekaligus Wow! Potret yang pertama adalah perempuan tanpa cerpelai Potret yang kedua adalah perempuan dengan cerpelai yang berbulu abu-abu Potret yang ketiga adalah perempuan dengan cerpelai yang lebih besar tapi bulunya itu warna putih Dilansir dari BBC, Pascal Coté ini mengatakan bahwa teknik layer amplification method ini Memungkinkan kita menelah ah lukisan seperti mengupas kulit bawang Yakni dengan cara menghapus apa yang tampak di permukaan Untuk melihat apa yang sesungguhnya ada di dalam dibalik berbagai lapisan cat Tapi ngomong-ngomong siapa sih perempuan yang ada di dalam lukisan itu? Kok bisa perempuan itu dilukis oleh seorang pelukis terkenal seperti Leonardo da Vinci? Kok bisa gitu loh Nah lukisan perempuan dengan cerpelai yang digarap tahun 1489 sampai 1490 Digadang-gadang sebagai sosok wanita yang bernama Cecilia Galerani Cecilia Galerani adalah perempuan yang sangat cantik yang berasal dari keluarga yang tidak kaya Selain cantik, Cecilia Galerani ini juga pandai membuat puisi Ayah Cecilia Galerani bekerja untuk sementara di kediaman seorang bangsawan tinggi Nah dari sinilah Cecilia Galerani disebut-sebut sebagai istri simpanan atau selir dari bangsawan tersebut Yang bernama Ludovico Sporza, Duke of Milan Tapi Ludovico Sporza ini sudah punya istri namanya Beatrice de Este Dan memang Ludovico Sporza ini tercatat mempunyai beberapa wanita lain selain istrinya Tercatat bahwa ada beberapa nama wanita yang pernah hadir dalam kehidupan Ludovico Sporza Yakni Bernardina de Coradis, Lucrezia Crivelli, dan Cecilia Galerani Nah digadang-gadang lukisan perempuan dengan cerpelai itu adalah wujud dari Cecilia Galerani Ludovico Sporza ini sendiri dikenal sebagai pelindung dari Leonardo da Vinci dan para seniman yang lainnya Ludovico Sporza ini diperkirakan telah mempekerjakan Leonardo da Vinci selama 18 tahun Mungkin itulah sebabnya Ludovico Sporza meminta Leonardo da Vinci untuk melukis perempuan kesayangannya Awalnya cerpelai putih yang digendong oleh Cecilia Galerani ini ditafsirkan sebagai lambang tradisional kemurnian Mungkin tafsiran ini ada karena Leonardo da Vinci sempat membuat sebuah catatan yang berhubungan dengan cerpelai Dalam catatan itu Leonardo da Vinci mengatakan bahwa cerpelai yang tidak berlebihan tidak pernah makan kecuali sehari sekali Dan membiarkan dirinya ditangkap oleh pemburu daripada harus berlindung di sarang yang kotor agar tidak menodai kemurniannya Selain ditafsirkan sebagai lambang tradisional kemurnian Ada juga yang menafsirkan bahwa cerpelai dalam lukisan tersebut melambangkan pemujaan Tapi menurut teori terbaru penafsiran-penafsiran itu berubah guys Karena ada dugaan bahwa Leonardo da Vinci sengaja menyelipkan sebuah arti bahwa Cecilia Galerani ini adalah kekasih dari Ludovico Sforza Yang mana Ludovico Sforza ini memiliki julukan cerpelai putih Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Cecilia Galerani sendirilah yang meminta Leonardo da Vinci untuk menambahkan cerpelai dalam lukisan tersebut Dengan tujuan agar orang-orang kaya dan kaum bangsawan itu sadar akan hubungannya dengan Ludovico Sforza Nah itulah cerita panjang yang dilakukan untuk mengungkap arti dibalik lukisan karya Leonardo da Vinci yang berjudul The Lady with an Armand Oh iya, for your information aja, sebelum dilakukan penelitian oleh Pascal Cote Lukisan The Lady with an Armand ini pernah menjalani dua kali pemeriksaan di laboratorium Pemeriksaan yang pertama dilakukan pada tahun 1955 di laboratorium Warsawa Dan pemeriksaan yang kedua dilakukan pada tahun 1992 di laboratorium National Washington Nah sekarang lukisan itu ada di Museum Satoriski, Krakow, Polandia Nah begitulah sepenggal kisah misteri dibalik lukisan The Lady with an Armand karya Leonardo da Vinci Yang aku rangkum dari beberapa sumber Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar Oke guys, bila mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi Karena memang aku hanyalah manusia tempat salah dan tempat lupa Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe See you next time, dan wassalamualaikum Bye-bye 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 Terima kasih.